Assalamualaikum Halo rekan-rekan semua kita akan belajar cara setting foto ukuran 4x6 dan 3x4 juga cara merubah warna backgroundnya dan tentunya dengan hasil cetakan yang sangat bagus warnanya jadi tidak kalah dengan foto studio dan ini saya sedang mencetak hasilnya, jadi kita lihat dulu hasilnya, nanti setelah itu kita lanjutkan dengan cara pembuatan fotonya beserta mengganti backgroundnya dan cara mencetaknya dengan benar saya mencetaknya menggunakan kertas glossy foto ukuran 4 nah ini dia hasilnya, bagus ya warnanya sangat bagus ada caranya nanti saya kasih kita lihat tutorialnya ya nah ini dia oke kita mulai saja kita buka dulu wordnya kita atur kertasnya ya di A4 insert kita ambil gambar yang telah kita siapkan ini dia kita kecilkan dulu lalu klik kanan dan behind text agar bisa dipindah-pindahkan ya kita crop kita crop kita sesuaikan sisi-sisi yang kita mau ambil oke selesai crop ini kita bisa langsung saja rasionya kita rubah menjadi 2x3 ya rasionya untuk ukuran 4x6 kita rubah 4x4 dan tinggi 6x6 oke selesai sekarang tinggal backgroundnya ya kita ganti warnanya acaranya remove background kita lebarkan lagi sisi-sisi yang ingin kita buang kita remove klik dan hilang ya sekarang warnanya kita ganti dengan warna yang kita inginkan format picture kita pilih fill dengan solid color misalnya merah kita ganti merah oke ini sudah berlatar belakang merah kita copy saja dulu ya kita bisa block dua-duanya kita tandai dengan cara menekan control ya sambil mengklik fotonya lalu copy jadi sekaligus dua yang tercopy agar lebih cepat kerjanya oke ini sudah jadi 4 kita copy lagi satu kita bikin ukuran 3x4 ya kita crop dulu rasionya 2x eh 3x4 kita ubah 3x4 oke sudah backgroundnya kita ubah juga format picture sorry kita fill lalu pilih warna biru selesai kita copy lagi seperti tadi ya sambil menandai oh fotonya kita tandai foto yang kedua dengan sambil menekan tombol control lalu kita copy paste kita paste lagi ya agar menjadi 6 oke oke sudah selesai sekarang sekarang kita akan mencetaknya saya saya menggunakan printer epson l310 di bagian proper di bagian paper type kita berikan epson main untuk quality tetap standar ya oke kita print saja oke rekan-rekan dan setelah kita print hasilnya seperti di awal video tadi dan sangat bagus ya oke semoga bermanfaat video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh